Uniknya, tidak hanya sibuk untuk mengurus baby Moana saja. Belakangan ini, Ria Ricis pun juga tengah sibuk mengubah gaya dan waktu kerjanya. Ya, sejak menjadi ibu yang memberikan asih eksklusif, Ria Ricis pun lebih banyak melakukan pekerjaan di rumah. Seperti peribahasa sambil menyelam minum air, maka dengan bekerja di rumah, Ria Ricis pun bisa sekaligus mengurus dan juga mengawasi baby Moana di rumah. Tidak heran, jika kini ruang tamu pun juga disulap menjadi tempat syuting dadakan untuk sederet kegiatan. Aduh, Masya Allah. Kami kembangin. Cara mengatur yang paling pertama adalah karena sekarang kan orang-orang dihubungi sendiri. Yang pertama adalah kosongkan dulu si asih ini. Harus dikosongin dulu asihnya, soalnya kan kerjanya tadi dari iar, dari jam mulai setengah dua sampai sekarang belum selesai. Jadi jaga-jaga kalau misalnya gak sempat pamping atau gak sempat BBF, seenggaknya udah kosong dulu. Soalnya kalau gak kosong kan nanti kerja susah. Ini keren banget, emang sesibuk apapun, asihnya eksklusif. Amin. Bener-bener ibu, tamatan banget. Amin. Terus yang paling penting dari segala penting adalah cara mengaturnya adalah cukup tidur. Karena kalau misalnya kita udah foto, video, kita cukup tidur, udah makeup. Gepul juga. Sekarang kan Moana di atas juga ada suster, ada mbak juga, terus ada yang lain-lain juga, ada adik kipar aku juga di atas. Jadi giliran-giliran aja. Dan alhamdulillah dari tadi, gak denger suara rewelnya, gak denger suara nangisnya, gak denger suara nangis rewel, kereak-kereak segala macem. Enggak, jadi alhamdulillah Moana anteng ya Umi. Tahu dia suara aku udah bicikin. Moana ibu kan jadi bawah, pokoknya susu Moana semua udah banyak. Kan Moana minum sendiri ya. Jadi ajaib ya. Ajaib. Tapi untungnya hari ini tadi, enggak kedengeran kan suaranya Moana kan, manteng. Sampai kesempat tahu, enggak kedengeran suaranya Moana hatinya. Umpingnya, Umi. Sempat bangka kemarin Umi waktu itu, gara-gara memang penanganannya agak terlambat. Terus, kan sakit banget ya. Kalau lagi bangkak itu sakit banget, apalagi ditambah ladang. Hari pertama tuh suami aku enggak tahu, jadi aku masih nutupin, masih, oh aku enggak apa-apa, aku sehat. Tapi pas udah hari berikutnya, aku sambil pumping sakit banget. Tapi itu juga aku masih nutupin. Jadi nangisnya ngadep tembok, kan sambil pumping kan ngadep tembok. Gini, enggak sengaja suami aku ngeliat. Kamu nangis, kenapa? Kenapa? Nangis, kenapa? Nangis! 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 Nangis!